105 warga binaan dan masyarakat umum, Rabu pagi mengikuti suntik vaksin dosis ketiga di rumah tahanan Padang Panjang. Suntik vaksin ini merupakan kelanjutan dari suntik vaksin dosis pertama dan kedua yang telah dilaksanakan sebelumnya. Namun suntik vaksin dosis ketiga tak bisa dilakukan oleh semua daerah. Pemerintah menetapkan syarat khusus untuk daerah yang bisa melaksanakannya, yakni hanya daerah yang angka capaian vaksinasi dosis pertama 70% dan dosis kedua 60%. Berdasarkan kriteria tersebut, hanya tiga daerah di Sumatera Barat yang berhak melakukan suntik vaksin dosis ketiga, yakni Padang Panjang, Sawah Lunto, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di Padang Panjang sendiri, suntik vaksin dosis ketiga ini dilakukan di rumah tahanan Padang Panjang dan menyasar warga binaan yang ditahan di tempat itu. Penetapan warga binaan sebagai penerima vaksin booster berdasarkan perintah Menteri Kehakiman. Bapak Menteri Hukum dan Hal, juga Bapak Sekretaris Jenderal yang memang konsen terhadap pelaksanaan vaksinasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Tentu warga binaan yang kita ketahui sulit untuk fisikal distensing atau merahapkan potongan kesehatan, itu kan menjadi masyarakat yang rentan. Sehingga dengan pelaksanaan COVID-19, vaksin COVID-19 booster ini di lingkungan lapas memperlukan di Sumatera Barat, jadi harapkan warga binaan bisa aman selamat. Warga binaan yang mendapatkan suntik vaksin dosis ketiga mengaku senang. Mereka ingin sehat dan terhindar dari paparan COVID-19. Vaksinasi di Sumatera Barat termasuk yang tertinggal dibanding provinsi lain di Indonesia. Data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan hingga Rabu siang, untuk suntik vaksin dosis pertama, angka capaian vaksinasinya belum mencapai 70 persen. Sedangkan untuk suntik vaksin dosis kedua, baru mencapai 45 persen. Sri Lewis melaporkan dari Padang Panjang. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati